Intro Halo sahabat Komsos Kegi Kepal Semarang Arsitektur Katolik Bicara kali ini bersama dengan program studi Arsitektur Unika Sugiyabranata akan memasuki sesi 2 dengan tema Placemaking yaitu Pengembangan Ruang Luar Komplek Gereja Katolik Perkenalkan nama saya Sindi Violita dan saya kali ini ditemani oleh Bu Nesri Kiswari biasa dipanggil Bu Nesri dan beliau adalah dosen program studi arsitektur di Unika Sugiyabranata dan saya juga ditemani oleh mahasiswa kita dari program studi arsitektur juga Agnelia dan biasa dipanggil Ria Arsitektur Gereja pada umumnya biasanya menekankan kepada bangunannya saja padahal ruang luar sendiri itu memiliki peranan yang penting nah kira-kira apa aja sih peranan pentingnya nah pada podcast kali ini kita akan membahas tuh peranan penting tersebut itu seperti apa oke mungkin saya akan langsung tanya saja ya Bu Nesri ya kira-kira placemaking itu apa sih bagi orang-orang awam seperti kita itu kan banyak yang belum pernah mendengar mungkin ya banyak yang belum pernah ngerti gitu istilahnya kira-kira apa sih kan masih terdengar asing ya sesuai jujurnya ya placemaking gitu ya placemaking itu kalau di bahasa Indonesia nya itu berarti kan making membuat tempat begitu ya nah berarti memang terkait di dalam aset placemaking itu manusia kita manusia itu meng-create suatu tempat nah memang biasanya itu adalah di ruang-ruang publik khususnya kalau dalam konteks ini ruang terbuka jadi suatu ruang terbuka kemudian kita bagaimana kita membuat ruang-ruang di dalam itu gitu nah tentu saja ada tujuannya ya jadi kalau buat ruang itu untuk apa tentu untuk memperbaiki kualitas ruang jadi misalnya seperti sebuah lapangan yang kosong itu bagaimana biar kualitasnya menjadi bagus gitu ya nah kemudian tentu terkait juga dengan penggunanya disitu nah bagaimana pengguna itu ada keterkaitan atau ada konektivitas dengan tempatnya jadi tidak hanya sekedar kita membuat ruang tetapi juga kita membuat adanya ikatan manusia sebagai pengguna dengan ruang tersebut kira-kira begitu oke berarti placemaking dalam gereja itu adalah mengenai kualitas ruang membangun ikatan itu masih secara umum ya nanti kalau kalau mau masuk ke gereja jadi ada juga ada kriteria lagi tapi kalau yang tadi saya jelaskan itu masih apa ya masih umum ya jadi memang itu sebenarnya konsep yang umum dimana kalau kita ini contoh ya saya ada agak contoh jadi misalnya gini ada sebuah alun-alun atau sebuah lapangan gitu nah kemudian lapangan itu pada hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu kalau misalnya car free day ya kalau ya car free day itu kan berarti kemudian lapangan itu digunakan untuk apa namanya orang perjualan macam-macam aktivitas nah itu bagian dari apa namanya membuat tempat nah itu itu contoh sederhana dari placemaking nanti kalau konteks gereja ya agak berbeda jadi placemaking secara umum ya teman-teman ya ini tentang membuat sebuah ruang ada aktivitas di situ itu tadi membuat sebuah ikatan nah sekarang kita mau pertanyaan nih kira-kira kalau dalam konsep gereja ya konsep penerapan placemakingnya sendiri ke dalam ruang luar ruang luar gereja katolik itu seperti apa sih mungkin bagaimana penggembalannya saya bisa praktis aja ya kalau saya suka jadi kalau kita pahami ya gereja itu adalah tempat ibadah gitu ya kita gereja kristiani khususnya katolik gereja katolik nah berarti kalau ruang luar itu menjadi bagian dari gereja berarti juga dimana ruang itu memberikan tempat juga agar kita bisa beribadah contoh paling sederhana gitu ya kalau hari raya seperti Natal Pascah itu kan gereja itu membuat apa namanya tenda gitu ya me-extend untuk untuk umat nah itu berarti menggunakan ruang luar kan tidak mungkin dengan daya tampu gereja nah kemudian juga kita sudah masukin masa Prapaskah ya ini sudah Jumat pertama nah nanti ketika mulai tiga hari suci tri hari suci itu nanti ada visualisasi ya itu juga di ruang luar biasanya ya yang dengan kalau kebetulan di gereja tempat saya itu juga cukup heboh itu jadi berjalan dari luar peringkuhan gereja masuk kemudian ya dibuat suasana memang supaya kita bisa mengikut penghayati sengsara Kristus gitu nah berarti disini ruang luar yang ter apa di ruang gereja itu ya mendukung suasana spiritualitas itu gitu memang kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah di momen-momen tertentu nah di momen keseharian seharusnya juga ada ciri khas atau suasana spiritualitasnya contoh sederhananya ya mungkin ya apakah misalnya yang pernah kami alami ya kami pengabdian waktu itu di daerah di Klaten gitu ya menciptakan ruang luar dengan salah satunya ada pagar kemudian stasi-stasi untuk jalan salib jadi pagar itu tidak hanya sekedar mager tapi ada stasi jalan salib jadi ketika kita disitu tuh suasananya oh ini sudah suasana apa ya suasana Kristiani Katolik seperti itu sebetulnya contohnya banyak sih cuma memang intinya adalah membawa kita ke suasana ya spiritualitas lagi ada taman doa ya patung-patung ya patung dan juga taman doa itu kan juga tidak hanya sekedar detakkan ya kita juga memilih tempat yang memang nyaman untuk berdoa ada suasana hending dan sebagainya ya disitu itu keterkaitan dengan kerja contoh sederhananya berarti menciptakan suasana ya yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan betul 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 oke nah setelah ini kita mau tahu nih dari sisi mahasiswa ya mahasiswa arsitektur kira-kira kalau dari Leah sendiri ada gak pengalaman ketika belajar tentang desain ruang luar gereja yang bisa dibagikan ke para penonton kita bisa diceritakan kalau dari saya sendiri saya pernah melakukan studi lapangan ke salah satu gereja di Sumarang dari studi lapangan itu saya memahami belajar mengenai arsitektur gereja dan juga tentunya ruang luarnya ya dan dari situ tuh saya paham bahwa ruang luar gereja itu cenderung luas dan minim akan simbolis-simbolis seperti patung dan sebagainya karena kembali lagi ke tujuan tujuan awal ruang luar dari gereja itu kan difusikan sebagai tempat bertemunya para jemaat dan sebagainya lalu yang saya pelajari lagi selain itu adalah bahwa aksesibilitas di ruang luar itu sangat penting karena agar para jemaat ataupun pengunjung itu bisa dengan bebas berluasa berluasa untuk masuk ataupun keluar gereja gitu sih oke mungkin kalau dari segi aksesibilitas itu memikirkan banyak duktifabel juga yang ramah yang bisa diakses sama lansia juga oh iya sama lansia lansia itu perutama cukup banyak kalau yang ke gereja bukan apa ya tapi memang kalau kita lihat kan lansia kebetulan saya juga ada pengalaman dalam adian ketika mengantar ibu saya begitu ya jadi ini gimana ya dari akses dari parkir menuju ke gereja itu sangat penting juga oke jadi selain selain kita itu memperkuat memperkuatkan suasana untuk umatnya terus juga memperhatikan aksesibilitasnya juga yang bisa diakses oleh segala usia dan segala kalangan gitu nah kemudian setelah kita mengetahui konsep place making sendiri nih kira-kira kalau menurut Bu Nesri sendiri ya desain seperti apa sih yang dapat memperkuat identitas spiritual ya misal dari aktivitasnya atau ya pembagian ruangnya mungkin dari fungsi ruangnya atau bagaimana kira-kira ya sebelumnya saya mau ini apa menyinggung duduk ya bahwa kalau gereja itu tadi ya memang di gereja itu kita berdoa ya kita berkomunikasi dengan Tuhan jadi ada interaksi kita dengan Tuhan gitu ya nah kemudian juga kita berinteraksi tadi juga sebutkan oleh liang gitu ya juga dengan umat sesama umat dan dunia ada satu lagi sebetulnya jadi kalau gereja itu juga berapa namanya berinteraksi dengan sekitarnya gitu ya yang artinya tidak hanya yang katolik saja gitu ya jadi ketika gereja itu bisa berperan atau dia berinteraksi itu menjadi lebih bagus gitu nah kembali ke place making itu seharusnya bagaimana yang untuk identitas spiritual memang jadinya kalau menurut saya ya bisa mengimplementasikan ketiga hal itu gitu kalau ketika tadi kita dengan Tuhan berarti bagaimana keberadaan kita di ruang luar tersebut itu kita ya kita masih berada saya tuh oh saya masih di tempat ibadah loh gampangnya gitu ya saya tidak berada di sebuah pasar atau saya tidak berada di sebuah taman umum begitu nah memang yang paling mudah itu tadi dengan menambahkan elemen-elemen desain yang tadi ada apakah sebuah patung atau patung-patung atau relief yang simbol-simbol keagamaan seperti itu tapi juga memperhatikan tadi pertanyaan Bu Sini kan ini ada zona ruang atau tidak ya karena kalau di beda ya kalau mungkin teman kita yang beragama lain itu kan dia memiliki konsep yang tertentu ya teman-teman agama Hindu tapi kalau kalau menurut saya kalau kita katolik ya kita melihatnya untuk ruang luarnya ya kita melihatnya dari aspek fungsi dulu gitu gimana tuh nah kalau fungsi kan memang khususnya di Indonesia ya itu kita tidak bisa menghindar dengan fakta bahwa kita tuh pada bawa kedaraan sendiri-sendiri ya itu yang beda banget kalau dengan di beberapa gereja di Eropa gitu ya sudah saya sebesar apapun gereja itu bisa berdekatan dengan berjalan kaki masuk oh kita tidak bisa begitu itu fakta nah berarti pertama fungsi dulu fungsi utama apa oh ya ada mau tidak mau ada tadi untuk parkir kemudian tadi untuk apa namanya untuk kegiatan seperti itu untuk berdoa kemudian juga untuk ritual-ritual nah berarti zonanya ya kita bisa juga dari zona yang publik semi-publik sampai dengan private kalau publik berarti kan ibaratnya oh kita ke gereja itu misalnya saya mau survei misalnya saya mau nunggu aja mau janjian mau ketemu romoh misalnya jadi itu mungkin di depan tapi kalau sudah sampai tadi tempat yang pabrik dimana kita untuk berdoa tentu taman doa ya memang jangan letakkan taman doa itu yang berhubungan langsung dengan parkir misalnya berarti yang agak lebih semi ya jadi tapi memang itu sangat kontekstual ya sangat kontekstual kita melihat kadang juga ada gereja yang bersebelahan dengan sekolah itu menarik ya karena sekolah dengan aktivitasnya ada antarjemput anak sekolah bermain ini lagi berdoa ini ada lompok anak nunggu jemputan itu ya nah itu jadi menarik kita melihat itu tadi setidaknya yang pembagian publik semi-publik sampai dengan private itu itu membantu untuk apa namanya menata ruang itu oke pembagian ruangnya ya ya kelompok ruang ya terus kalau misal kayak dari segi penghijauan taman itu mempengaruhi ya ya sangat mempengaruhi ya kalau sedikit penyinggung itu tentang kenyamanan thermal apalagi kita di Semarang ya yang suhunya cukup menggerahkan nah itu panas gerah itu kehadiran pepohonan itu sangat penting gitu ya tapi memang kalau menurut saya pepohonan itu juga kita harus juga memperhatikan fungsi juga oh fungsinya bagaimana ya misalnya begini ketika gereja itu juga butuh tadi ya ekstensi ruang ya tadi kalau ketika ada misa dan sebagainya ada pengalaman ya sharing teman-teman dari gereja lain itu menjadi dilema mau pasang teratak tapi malah nanti kena pohon ini jadi jadi enggak jadi enggak terduh malah jadi memang sehingga konsep untuk sebuah ruang luar itu penting ya jadi misalnya ini peneduh apakah dia sebagai ya kalau teori landscape saya ingat tumpah ya apakah dia pengarah apakah dia identitas disitu apakah dia peneduh nah kalau peneduh itu sejauh mana itu tadi terkait dengan zoning jadi kalau memang zoning itu memang untuk zoning tempat duduk misalnya ada zoning duduk ya tadi mungkin Mbak Lia janjian sama temannya setelah bisa mau ketemu kemana gitu ya itu ada zona-zona yang memang itu mungkin lebih lebih nyaman gitu yang khusus ya untuk situasi sosial ya intinya memang semua memang harus ada konsepnya jadi tidak tidak serta-merta ingin menaruh tanaman ini ada tujuannya iya betul betul ya sebenarnya begitu karena memang suatu desain itu melekat di tapak ya dan melekat di tapak atau di side-nya ya itu dengan dengan ciri khas dengan masing-masing dan yang saya tadi mau mendapatkan tentang elemen itu tadi kita juga kalau elemen itu juga melihat dari style gereja itu kadang ada style itu saya jumpa itu gereja yang di Jakarta itu dengan style yang modern atau mungkin di Bali dengan gereja nah ruang luarnya itu ya sebaiknya memang stylenya juga mendukung begitu kalau mau menekankan nuansa tradisional ya mendukung itu gitu jangan yang kontras bertabakan kesatnya kayak malah iya kesatnya malah kayak apa ya ambasulam begitu ya ya itu contoh yang paling mudah dipahami jadi pentingnya sebuah merencanakan itu ya jadi melihat tadi satu kesatuan oke udah sangat detail ya dalam menjelaskan desainnya dari Bu Nesri sendiri nah terus kira-kira kalau dari Lia sendiri nih kamu bisa akan ceritakan pengalamannya kamu nih ketika menggunakan ruang luar gereja terutama dalam keseharian keseharian kamu atau mungkin apresiasi kamu ketika melihat ruang luar bagaimana sih yang di gereja kalau dari aku sendiri sih setiap selesai misa ya biasanya ada teman nah itu kan ngomongnya di ruang luar ya berbincang-bincangnya itu di bagian ruang luar nah seperti yang tadi Bu Nesri katakan itu ruang luar itu nyaman karena didukung juga oleh pepohonan itu jadi saya bisa merasakan nyaman dan juga leluasa berada di area tersebut oke jadi pepohonan yang sebetulnya memberikan peranan penting dalam menceritakan place meeting tersebut oke terus mungkin Bu Nesri sudah mau menambahkan iya tadi menekankan ya bahwa memang gereja itu fasilitas publik ya masuk fasilitas publik dimana memang ada ruang-ruang yang ini menjadi digunakan oleh publik sehingga ketika ya kita mendesain atau akan mengembangkan gereja itu bahwa ruang dalam dan ruang luar itu sebagai satu kesatuan gitu ya jadi 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 tidak bisa ya karena itu sudah dalam satu tapak itu gitu ya satu tapak itu ya sudah satu kesatuan disitu jadi tidak bisa melihat ini apa sendiri-sendiri iya iya kalau kita melihatnya sendiri satu kesatuan karena juga kegiatannya juga saling mendukung gitu ya mereka saling terhubung ya berkesinambungan juga kan iya 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 jadi kalau kita bicara di place making itu ada ada hubungan ya berarti bagaimana pengguna itu terkait terikat dengan ruangnya bagaimana dia terikat terikat berarti ada fungsi disitu gitu nah itu aja jadi harus berfungsi bagaimana fungsi kita melihat aktivitas yang ada disitu dalam dan ruang siap nah kemudian ini pertanyaan terakhir ya untuk lia bagaimana pengalaman kamu nih tentang belajar place making di kampus khususnya penerapan dalam ruang luar gereja bisa diceritakan pengalaman kamu selama di arsitektur unika ini place making itu tidak hanya diajarkan secara teori ya cuman dalam realitanya dalam kehidupan nyatanya itu place making itu diterapkan di kampus unika dari contohnya pada jalan-jalan itu karena ada banyak pepohonan itu salah satu contoh place making yang lagi Bu Nesri katakan terus banyak juga tempat-tempat terbuka itu yang digunakan untuk kumpul-kumpul komunitas biasanya seperti itu mungkin seperti kayak ada area tutup yang berlalu interaksi ya Mbak Dia oke menarik sekali sih pengalapan dari Bu Nesri dan Dia terima kasih telah membagikan pengalamannya kepada para penonton kita nih nah tapi sebelum kita selesai sebelum kita mengakhiri podcast kita ini kalau dari Bu Nesri sendiri apakah ada yang mau disampaikan terakhir sebelum menutup podcast ya jadi jadi tadi ya place making itu adalah membuat tempat begitu ya memincipakan ruang dan keterkaitan ruang dengan manusia atau penggunanya nah disini khususnya di gereja berarti kita sebagai pengguna ruang itu merawat ya menjaga khususnya kalau di gereja itu ya spiritualitas sebuah gereja itu gitu meskipun di ruang luar kita bersikap bagaimana kita di sebuah tempat ibadah gitu ya kemudian juga kita merawat kelestariannya ya untuk tanamannya tadi ya vegetasi-vegetasi yang kita rawat kebersihan karena juga kadang sering memperhatikan juga ketika ada banyak sampah-sampah seperti itu jadi place making tidak hanya sekedar sebuah teori dan itu hanya diciptakan ketika mendesain tetapi place making itu juga dihidupin ketika kita menggunakan ruang itu terima kasih terima kasih Bu Nesri dan dia telah menyampaikan banyak sekali pengalamannya mengenai place making di dalam gereja dalam penerapan dan pengembangannya terutama terima kasih telah membagikan pengalamannya dan pengetahuannya ya saya buat Komsos Kepitapan Semarang dengan ini sesi 2 telah berakhir masih ada satu sesi terakhir dalam tema kali ini nantikan sesi 3 dengan topik yang tidak akan kalah menariknya sebagai penutup tema kali ini sampai jumpa lagi berkah terim selamat menikmati